Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau sejahtera buat kita semua Aum swastiastu, namun saya selamat mengejikan Ya, perkenalkan nama saya Dr. Supermodule Chandra Sampai Rindok Masyuswa, selamat mengejikan Dan saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Sampai Raya Tahun 2020 Saya berasal dari klas B1 Dan untuk dosen pengajar saya adalah Dr. Hidri Dan pada hari ini, pada kesempatan kali ini Saya akan memberitahukan kepada teman-teman Atau mengajarkan teman-teman mengenai Cara citasi model Harvard style Oke, misalnya asingnya Oke, hal pertama yang kita butuhkan Tentu adalah sebuah jurnal Oke, teman-teman bisa memilih jurnal Atau memilih jurnal Jadi, disini saya memilih jurnal mengenai diabetes Mengapa diabetes? Karena pada saat ini, seperti yang kita ketahui Banyak sekali kasus diabetes yang bisa dikatakan sangat marak sekali Kasus diabetes ini, terutama di Indonesia Ya, karena itu saya mengambil tema diabetes Untuk aplikasi pencitasian Saya menggunakan e-applico software Untuk set-setnya Kita pertama kali menuju ke tab reference Selalu kita pilih style Harvard Ini Harvard Nah, kita menjelaskan mengenai Harvard Harvard style Untuk citasi, kita pertama-tama klik insert citation Lalu kita add source Nah, disini type of source-nya kita pilih jurnal angel Kenapa? Karena yang saya pakai adalah support Untuk autor atau penulis Kita pertama-tama bisa lihat disini Namanya ada Subin Puntake Untuk penulis pertama Ya, kita lakukan copy password saja Ketiga Ya, sudah selesai Setelah kita selesai mengisi nama-nama dari berulis Kita lanjutkan ke kolom title Title ini adalah judul dari jurnal yang kita situasikan ini Untuk jurnal name Kita lihat disini Adalah Canadian Journal of Diabetes Kita langsung copy password saja Untuk year 2018 Untuk pages adalah S10 sampai S15 Kita tulis saja seharusnya Untuk volume adalah 42 Dan isunya tidak tertera disini Sehingga kita tidak perlu menuliskannya Ya, ini oke Seperti ini Dan ini adalah contoh citasi dari jurnal Apabila teman-teman juga bertanya Bagaimana kita kalau misalnya menuliskan Kalimat yang ada dalam sudal ini Apakah yang kita tuliskan kalimatnya terlebih dahulu Atau citasinya Nah, yang benar adalah Kita tuliskan kalimatnya terlebih dahulu Ya, lalu citasi ada di belakang Dan diakhiri dengan tanda titik Dengan tanda titik Seperti ini Dan selanjutnya saya akan menjelaskan Mengenai penulisan daftar peta kat Dan untuk caranya ada dua Yang pertama kita bisa menggunakan Microsoft sendiri Dan yang kedua kita bisa menggunakan Dari Google Scholar Ya, untuk dari Microsoft Kita bisa pilih di bibliografi Lalu pilih insert bibliografi Ya, kita bisa hapus salah satu saja Ini tampaknya berbeda Cuma kita hapus saja Selesai Dan untuk yang karena dari Google Scholar Tama-tama kita pilih dulu Gedulnya Gedul dari journal ini Lalu kita pergi ke Google Google Scholar tepatnya Kita copy password Ya, keluar disini Dan step selanjutnya Yang harus kita lakukan adalah Pencet di sini Nah, disini banyak sekali Contoh citasi-citasi Maksudnya Maksud saya adalah penulisan citasi Menurut Pantok per style Kita per style APA style MLA style Dan per style Karena kita hari ini Menjelaskan mengenai Harvard style Jadi kita copy Di Harvard Dan lanjutnya Kita copy Seperti ini teman-teman Oke Terima kasih Atas perhatiannya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax